Halo guys ini cerita sangat menyedihkan guys kemarin aku ditabrak lari sama seorang yang bisa lihat nih guys disini lukanya guys luka banget nih sakit banget ini juga luka guys Aduh guys ini juga luka luka aduh masih banyak guys disini juga juga luka tanggal aku kusah disini aduh sakit banget disini juga luka dan ini belum sakit disini juga luka aduh di kaki aku juga luka disini luka disini luka juga luka disini juga luka aduh banyak banget luka guys ceritanya aku ditabrak sama seorang itu orang itu sangat anjing guys orang itu aku sumpahin gitu lebih sakit kepada aku aku sumpahin dia juga kalau gak minta maaf sama aku hari kalau dia gak minta maaf sama aku dia sumpah aku sumpahin dia biar dia sengsara hidupnya semoga dia juga lebih sakit disini juga luka dalam tubuhnya apa penyakit pokok apalah gitu sumpah-sumpah aku biar dia juga luka di dalam tangannya pokok dimana tangannya jatuh pokoknya gimana kok sumpahnya aku semoga dia mendapatkan maaf dari Tuhan dan semoga Tuhan membalas dia dengan cara yang sangat menyakitkan dan luka juga di lukanya di kepalanya kok dia dia rasain sakit seperti aku guys nah ceritanya aku aku enggak bisa terlalu ngomong kenapa keras-keras umumnya karena ini guys sakit banget ya sebenarnya aku memaksain untuk ngomong seperti ini tapi aku nggak bisa guys keras-keras umumnya karena sakit disini guys ya mungkin aku ngomongnya agak-agak pelan ya biar jelas nah guys nah kemarin aku kan lari-lari ya di situ tempat disana nah setelah itu kan setelah lari jam setengah tujuh kalau enggak salah aku pulangkan bawa sepeda nih nah kan ada jalan apa ya jalan 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 aku Hai ada motor kaget-kaget ada motor sini guys apa namanya sepeda aku ditabrak sama dia guys sepeda aku tetap rak pun jatuh dan ini lukanya di sini lukanya masih banyak tadi kan dan lukanya nggak bisa diatin karena sakit aku pun terjatuh disana karena orang itu kabur guys kabur orangnya kalau enggak salah dia tuh nabrak pakai munter bikin lelaki jadi orang itu kayaknya bagaimana ya kurus ya kurus orangnya tapi enggak aku kelihatan apa jam setengah tujuh udah malam ya segala kelihatan mukanya kayaknya motornya kayak aku ditabrak itu sama orang itu ya kondisinya udah malam banget ya sudah malam jam setengah tujuh udah malam guys kan Nah tuh kan aku pulang darahnya banyak banget sama guys darahnya jatuh-jatuh aku tak begini tutupnya pakai tangan pakai baju aku biar darahnya nggak luar semuanya tuh sakit banget rasanya aku di asfal guys disini aku jatuh sama orang itu orangnya itu enggak peduliin aku guys habisnya aku pun pulang sepeda aku udah rusak usah aku benerin sepeda darah aku udah jatuh-jatuh aduh gimana nih aku benerin sepedanya dulu dan setanya tuh guys aku benerin udah benerin aku dorong sepedanya aku cepat-cepat pulang dan aku pun di rumah aku bilang sama pemanku aku tuh ditabrak lari sama orang itu guys semoga orang itu ketemu ya guys ya coba tahu juga polisi bisa menemukan orang itu juga guys nah oke setelah itu aku pulang bilang dan pemanku menyuruhku mandi guys mandi setelah mandi terus untuk lukanya aku gosok-gosok buka tangan biar gak ada apa guys debu-debu misalnya batu kecil-kecil ngangkut di sini aku apa namanya dicadik aku dan disini tangan aku udah aku gosok-gosok guys makanya aku nggak bisa satu video sekarang makanya lagi sakit banget nih guys ya aduh sakit guys aduh aduh bergerak aja sakit ini kenapa guys ini yang luka tuh semuanya luka dalam tubuh aku ini paling sakit yes nah setelah itu aku obat-obatin obat-obatin semuanya dan ya mau ringan aja keselukannya enggak parah-parah amat tapi semoga mohon doanya guys biar aku tetap semangat bisa cepat semua dan orang itu mendapatkan karma yang setimpal dan lebih jahat dari apa yang dia lakukan pada aku guys ya sampai jumpa